Selamat sore, Pemirsa. Inilah Headline News Metro TV. Lembaga Abad Sulmasail, pengurus wilayah Nadatul Ulama Jawa Barat, menyatakan ajaran yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu, menyimpang dari ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah. PWNU Jawa Barat meminta pemerintah untuk turun tangan bersama dalam mengatasi problema akidah yang terjadi di Pondok Pesantren Pimpinan Panji Gumilang. Hasil keputusan dan kesepakatan bersama terkait dengan Ponpes Al-Zaitun tersebut dilaksanakan Lembaga Abad Sulmasail, pengurus wilayah Nadatul Ulama Provinsi Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Hidayatut Tolibin Indramayu. Ketua pengurus wilayah Nadatul Ulama Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Juhadi mengatakan Lembaga Abad Sulmasail PWNU Jawa Barat telah memutuskan bahwa ajaran yang diberikan kepada santri oleh pengasuh di Pondok Pesantren Al-Zaitun sudah jauh menyimpang dari Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Dari hasil kajian ilmiah LBMNU Jawa Barat, dari hasil kajian ilmiah LBMNU Jawa Barat, prihal polmik Mahat Azaitun. Satu, kepada pemerintah agar segera mendam tegas Mahat Azaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahasul Masahil LBM PWNU Jawa Barat. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Mahat Azaitun. Yang ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas komik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau pada pemerintah.